Halo kawan, saat ini saya berada di jalur kereta lori pabrik gula krebet malang dan lokasi kebun yang ditebang ini berada di sebelum emplasmen gondang legi lebih tepatnya sebelum perlintasan dengan jalan raya gondang legi jadi ini jalurnya menanjak teman-teman ya nah terlihat ada lori berisi tebu yang meluncur dari kebun yang sedang ditebang yang berada di atas itu jadi di depan sana ada 4 lokomotif yang berdinas yaitu nomor 9, nomor 11, nomor 28, dan nomor 21 dan keempatnya ini adalah skoma ya kebanyakan lokomotif yang berdinas di pabrik gula krebet ini lokomotif pabrikan skoma dan terlihat satu lori lagi meluncur ke bawah iya berbelok dan terus meluncur karena jalurnya ini sangat curam ya jadi keempat lokomotif tersebut tertahan karena adanya ram yang terpasang di atas jalur utama teman-teman ram untuk lewatnya lori berisi tebu tersebut dari kebun yang sedang ditebang untuk diarahkan ke rel utama kembali jadi keempat lokomotif tersebut terhalang oleh ram ya yang berada di atas jalur utama dan inilah foto ram yang menghalangi keempat lokomotif tersebut ya, tabrak aja dan kedua lori terus meluncur ke bawah melewati percabangan yang ke arah kanan itu sehingga terkumpul semua lori isian di situ dari keempat lokomotif tersebut infonya satu lokomotif berdinas di kebun ini untuk menarik rangkaian lori isian ini dan tiga lokomotif lainnya akan terus mengarah ke selatan mengarah ke sekitar emplasmen gundang legisana ya, nampaknya ram yang berada di atas jalur utama sudah dilepas ya karena memang ram itu sistemnya bongkar pasang dan keempat lokomotif terlihat mulai berjalan kembali ya, keren ya jalur ini sangat curam teman-teman kalau posisi lokomotif mengarah ke kebun maka jalur ini menurun dan sebaliknya bila lokomotif dari kebun mengarah ke pabrik ini menanjak teman-teman ya makanya lokomotif membawa rangkaian lori melewati jalur ini pasti akan sedikit susah ya karena jalurnya menanjak kalau kereta lori dari arah pabrik ke kebun sih oke-oke saja ya meskipun membawa rangkaian lori kosongan banyak karena saat lokomotif berangkat ke kebun jalurnya menurun berbeda dengan sebaliknya bila saat membawa rangkaian lori isian mengarah ke pabrik ini bakal susah lewat jalur ini ya sepertinya lokomotifnya lokomotif nomor 9 yang berdinas mengambil rangkaian lori isian ini terlihat menuju ke arah rangkaian lori isian yang ada di percabangan ke arah kanan tersebut dan terus didorong ke belakang untuk menyambungkan dengan rangkaian lori isian lainnya dan lokomotif lainnya akan mengambil jalur percabangan ke arah kiri ini sebelum nantinya akan melewati perlintasan dengan jalan raya gondang legi di belakang sana kalau sesuai infonya ya ya ini dia lokomotif nomor 11 sudah mengambil jalur percabangan ke arah kiri ini lalu disusul oleh lokomotif nomor 28 ya suara lokomotif PG krebet malang ini khas sekali teman-teman ya terdengar seperti sepeda motor lagi belayar-belayar dan bunyi klaksonnya persis sekali dengan sepeda motor teman-teman dan terdengar beberapa kali lokomotif membunyikan klakson karena di belakang lokomotif akan melewati perlintasan dengan jalan raya gondang legi oke yang ini lokomotif nomor 21 berhenti disini ya tampak lokomotif nomor 9 menarik rangkaian lori isian oh cuma beberapa ternyata mungkin akan dilangsir dulu ini ya terus dibawa maju ke depan hingga lepas wesel percabangan ya benar ya dilangsir sekarang didorong mundur kembali nah ternyata lori paling belakang diputus teman-teman sepertinya lori paling belakang ini akan disimpan di jalur percabangan ke arah kiri ini dan lokomotif nomor 21 ini sebagai stopper ya karena jalur ini sangat curam jalurnya menurun kalau tidak dihalangi lokomotif sebagai stopper ini lori ini akan terus meluncur ke bawah maka lokomotif nomor 21 ini masih membantu lokomotif nomor 9 yang masih melakukan langsiran menjadi stopper ya agar lori isian tidak terjun bebas terus ke arah bawah dan ini ketika lokomotif nomor 27 mengambil rangkaian lori isian di sebelah barat emplasmen gondang legi untuk dibawa masuk ke dalam emplasmen gondang legi terima kasih telah menonton jadi bila ada kebun yang sedang ditebang di sekitar emplasmen gondang legi maka rangkaian lori isian akan dibawa masuk ke emplasmen gondang legi terlebih dahulu lalu sorenya akan ditarik oleh lokomotif dari pabrik gula krebet menjemput rangkaian lori isian ini dari emplasmen gondang legi ke pabrik gula krebet malang nah di depan sana setelah perlintasan itu sudah masuk ke area emplasmen gondang legi teman-teman jadi emplasmen gondang legi itu berada sekitar 12 km arah selatan dari pabrik gula krebet baru malang dan dari emplasmen gondang legi ada beberapa percabangan lagi yang ke arah timur lalu ke selatan bisa sampai ke sekitar daerah banjarjowetan sedangkan ke arah lurus ke selatan bisa sampai ke daerah sekitar kademangan dulu dan inilah penampakan emplasmen gondang legi saya ambil dari sebelah barat emplasmen ya dan tampak di depan ada lokomotif yang sedang standby lokomotif nomor 27 dan 28 ya ini adalah pintu gerbang emplasmen sebelah selatan jadi di emplasmen gondang legi ini selalu ada dua lokomotif yang standby seperti ini dan untuk mensuplai bahan bakar lokomotif yang standby di emplasmen gondang legi setiap harinya ada lokomotif dari pabrik gula krebet yang membawa lori khusus lori tanki berisi solar untuk mensuplai bahan bakar lokomotif yang standby di emplasmen gondang legi ini dan seperti inilah penampakan lori tanki berisi solar sebagai suplai bahan bakar lokomotif yang standby di emplasmen gondang legi oke dan ini video saat lokomotif nomor 14 membawa lori tanki solar dari pabrik gula krebet untuk dibawa ke emplasmen gondang legi sebagai suplai bahan bakar lokomotif yang standby di emplasmen tersebut tampak ngebut teman-teman ya ini ciri khas lokomotif krebet seperti ini memang jalannya sedikit ngebut dibandingkan lokomotif di pg lainnya dan ini posisi pintu gerbang jalur lori sebelah utara dari emplasmen gondang legi lokomotif nomor 14 membawa rangkaian lori isian dari emplasmen gondang legi untuk dibawa ke pabrik gula krebet barusan masih ada pemotor yang menerobos perlintasan dan di depan sana nantinya akhirnya rel akan berbelok ke kanan dan akan melintasi perlintasan kembali dengan jalan raya gondang legi oke kawan demikian cuplikan singkat kereta lori pabrik gula krebet malang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati